Assalamualaikum buat teman-teman suanya Selamat berjumpa kembali di channel Sandi Waro Project Untuk kali ini kita akan belajar membuat berbagai macam jenis sambungan pipa Untuk video yang sebelumnya kita sudah belajar membuat berbagai macam sambungannya ada sambungan T, ada sambungan pipa 4 arah ada sambungan elbow pipa melengkung dan macam-macam Ini nanti kita akan belajar membuat sambungan pipa untuk yang 5 arah seperti ini ya Ini mudah sekali Oke kita bisa langsung saja mulai Jangan lupa layar AutoCAD dipindah menjadi layar 3D bagi yang masih 2D ya dengan mengklik toolbar yang bagian isometrik view isometrik kita pilih kita klik macam-macam disini terus nanti UGS iconnya akan berubah seperti ini ya untuk yang 3D kita sudah masuk oleh layar 3D Oke kita akan membuat sambungan pipa 5 arah seperti ini ya jadi ada 4 ke horizontalnya yang 1 yang vertical ini gampang sekali pertama kita membuat lingkarannya biasa ya lingkaran 2D kita masukkan jari-jarinya misalnya 50 enter kemudian kita masukkan ketebalannya ya di offset ya O enter misalnya 5 enter klik klik ke dalam enter terus kita membuat jalur tekuannya dengan polyline klik kita biasa ya kita masukkan panjang misalnya 100 enter yang kesana 100 enter terus kita tekuk ini ini modal untuk membuat pipanya kita tekuk seperti jalur ini dengan mengklik perintah sweep nah ini toolbarnya diaktifkan ya sweep seperti roof S ya seperti besi kotak yang ditukuk menyerupai roof S klik terus kita selek obyeknya enter terus di klik jalurnya klik nah ini otomatis akan membentuk silinder berbentuk siku ini ada dual silinder itu silinder yang lingkaran kecil dan besar untuk yang lingkaran kecil ini fungsinya untuk melubangi silinder yang besar untuk melubanginya perintahnya adalah kita klik bagian dua lingkaran ini ya subtract klik terus kita klik lingkaran silinder segedenya klik enter terus kita selek semuanya biar gampang ya kalau di selek yang kecil susah milihnya ini selek semuanya aja ini gak apa-apa klik enter nah ini udah berlubang semuanya nah udah berlubang ya kemudian nah ini kemudian kita putar ini siku pipanya kita putar ke atas ya berarti memakai sumbu ini kursornya didekatkan di sumbu-sumbunya ini kita pilih yang yang merah ya nah kita putar 90 derajat enter nah kita skipnya seperti ini jadi menghadap ke atas sekarang terus kita are kita klik bagian are sini ya kita pilih yang are melingkar nah kita selek obiknya klik enter kita klik ini diarahkan di pusat lingkarannya nah ini akan muncul snapnya nah ini akan muncul snapnya nanti snapnya dihidupkan ya harus pasti centernya nah enter ini kan banyak ya gampang aja nanti kita nah ini kan masih banyak ya kita klik objeknya ya nah bagian di sini ini misk di properties ya ini ada itemnya diganti dengan 4 nah ini sudah jadi begini ya ini sudah kelihatannya sudah jadi tapi masih rapat ya bagian sampingnya masih tertutup yang atas sudah kolong nanti kita lubangi gampang ini kan bentuknya are jadi menjadi satu kesatuan jadi kita explode dulu ya explode 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 nya mana ini ya atau x enter klik enter nah ini kita akan berjurus di sini nah kemudian nanti kita bolongi terus untuk melubangnya kita perlu sebuah silinder ya kita klik aja di sini klik kita klik di sini masukkan radiusnya tadikan radiusnya 50 dikurangi ketebalannya 5 berarti tinggal 45 enter musyel pas kita rekata klik nah terus direbahkan diputer klik tiga diruta tiga dirotit klik objeknya enter kita rebahkan ke arah bisa ke arah sini ya udah soal yang tanah dan ke sana ya nanti ada dua macam ya kita merah dulu ya merah 90 derajat enter terus kita copy lagi diputer ya ini ada dua arah dirotit lagi enter kita pilih yang biru 90 enter nah sekarang dimasukkan pipanya dipilih kwadratnya sampai muncul kwadrat nanti snapnya diaktifkan ya snap untuk kwadrat masukkan di sini ini didorong ya nah ini biar jelas kita kasih warna yang berbeda ya nah gitu yang satunya juga ini yang satunya muncul nah kwadrat seperti bentuk belah ketupat ini di sini ya kwadrat ketemu kwadrat kwadratnya ada sepatna kwadratnya ini kasih kwadrat juga ini didorong sebelumnya ini disatukan dulu di union ya untuk yang biru muda biar sekali jadi nah enter ini kan sekarang sudah menjadi satu kesatuan terus kita lubangnya dengan perintah subtrak kita klik yang biru enter kita klik pelubangnya klik enter sekarang yang arah ke sana subtrak lagi klik yang biru enter klik pelubangnya klik enter kita cek ya nah dalam pelubang semuanya nah ini rapi kan bagus kan ya tuh ini kan warnanya masih belang-belang yang bagian dalam ini bisa kita ubah warnanya ganti warna ya hijau juga boleh nah kemudian kita membuat ringnya ini ya seperti untuk nyambungnya itu untuk ngelemnya ini warnanya kok hijau ya kita membuat ringnya disini ya gampang ya kita membuat lingkaran seperti tadi klik radiusnya 50 enter kemudian di offset ya untuk ketebalannya keluar ya 5 mili enter keluar terus di bentuk pipa ini ada dua cara yang pertama dengan extrude yang kedua dengan press pull ini ada bedanya kalau menggunakan extrude ini hanya bisa membuat silinder kita bisa satu-satu atau sekaligus ini baru kita lubangi dengan subtract kita pilih yang gede kita di enter kita pilih semuanya ini berlubang sama saja tapi ini kurang praktis ada cara yang praktis yaitu dengan menggunakan perintah yang sampingnya yang kecil yang press pull kalau press pull ini kursornya tinggal di dekatkan di bagian tengah nah ini ini yang boleh semua klik mouse-nya lepas geser ke atas masukkan panjangnya 50 enter akan praktis enter jadi tidak perlu kerja dua kali ini di copy paskan snapnya ini masukkan di ini yes ntar kita geser lah ya geser 25 enter nah kalau press pull ini nanti yang tadi ini lingkarannya masih tertinggal nah ini ada modal aslinya masih ada yang ini kita puter 3 di rotator klik enter yang merah 90 enter kita copy untuk yang arah satunya 3 di rotate klik enter kita pilih yang biru 90 enter ini tinggal masukkan ini ini gampang sekali nah iya masukkan sini ini ini kadang-kadang susah ngepasinya nah begitu ini digeser 25 enter yang satunya masukkan masukkan sampai muncul snap kewateran nah ini kemudian di eser 25 nanti kalian bisa sesuaikan ukurannya diameternya jari-jari atau panjang-panjangnya untuk kesananya tinggal di mirror biasa nah satu juga nah ini udah jadi nah belupang ya mantep ya aduh rapi kan gampang sekali nah ini nanti bisa disatukan ya ini kan belum jadi satu kesatuan yang tariknya kita copy misalnya begini di union itu menyatukan pakai union yang dua lingkaran arsirannya penuh klik klik semuanya enter ini udah menyatu kalau ini sudah jadi kesatuan terus warnanya dirubah jadi magenta misalnya ini semua akan berubah menjadi satu warna ini kalau dirubah lagi warna tetap satu ini tidak seperti ini nah ini kan masih menjadi dua tidak menjadi kesatu kesatuan warnanya warnanya beda ini bisa disatukan seperti tadi warnanya warnanya kalau dirubah menjadi kesatuan lagi warnanya menjadi satu warnanya nah mending gini ya terserah kalian seleranya yang mana oke gampang sekali ya ini pasti bisa dipanggil nanti pasti kalian bisa traksikan dan gampang lah ini dicoba oke teman-teman kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.